Intro Rumah sakit lapangan yang disiapkan di Agro Technopark di Desa Wakah, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi akan difungsikan minggu ini. Rumah sakit lapangan di ATP ini akan digunakan untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 untuk gejala ringan dan sedang. Hal itu guna menghindari isolasi mandiri yang dilakukan di rumah untuk mengoptimalkan penyembuhan. Dalam giat sidak Bupati Ngawi dan Ketua Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur, rumah sakit lapangan ini sudah siap digunakan. Hanya ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti penyekatan zonasi serta penggantian tirai kain dengan kaca film. Serta ada 60 bed yang siap untuk ruang perawatan pasien COVID-19 ditambah ruang UGD dan ruang radiologi. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan secara umum rumah sakit lapangan ini sudah siap. Hanya saja beberapa hal yang perlu dibenahi dan resmi digunakan sebagai rumah sakit lapangan ini nantinya 2-3 hari ke depan. Dalam hal alat kesehatan dan tenaga medis juga telah disiapkan 100% dan pihaknya sudah menerbitkan surat keputusan bagi tenaga medis. Ini visitasi terakhir dari krupulasi setelah kita melakukan pandem gondawasol selama 2 hari ini. Jadi ya temuannya kecil-kecil tinggal melengkapi saja. Yang kemarin yang banyak itu kan terkait zonasi, zonasi itu kan harus dipisah benar, disekat benar. Ada zona hijau sama zona merah itu disekat benar. Ini sudah direk lepas sama, diganti kaca film semua semua. Terus kemudian tabung oksigen, tabung oksigen, satu kamar satu ini sudah siapkan semua. Ambil dari puskesmas ke puskesmas. Terus kemudian tenaga medisnya tidak boleh, modelnya diperbantukan. Tapi harus in charge 100% di sini. Kemudian kita sudah bikinkan SK untuk memilih beberapa puskesmas yang diperbantukan di sini dengan SK Rumah Sakit Lapangan. Itu kita sudah bikinkan. Sementara itu, Ketua Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur, Kohar, mengatakan hasil peninjauan kali ini bahwa Rumah Sakit Lapangan di Kabupaten Ngawi sudah siap untuk dioperasionalkan. Kalau izinnya cukup dari SK Rumah Sakit Lapangan di Kabupaten, kemudian dari Kipal Ginas Kesehatan Kabupaten mengerapkan operasionalnya, jadi nanti dilaporkan ke Provinsi untuk dibantu akses ke Kementerian Kesehatan supaya terdapat bisa. Oh ya, jadi sempatnya sudah bisa operasional. Dari Ngawi, Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.